Kita bisa nge-apply di kapal pesiar Karena banyak beberapa teman-teman yang baru pengen kerja di kapal pesiar Banyak yang ketipu melalui agent yang broker Mereka dimintai uang puluhan juta Dijadikan bisa kerja di kapal pesiar Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi ke teman-teman Agent mana sih yang resmi untuk kita bisa kerja nge-apply di kapal pesiar Ada 3 agent yang saya ingin berbagi ke teman-teman Ini ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel saya Adrianto Anwar Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi lagi ke teman-teman semua Mungkin di video kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau bekerja di kapal pesiar Baik teman-teman, sebelum Anda lanjut menonton video kali ini Saya mohon kepada teman-teman semua yang belum pada subscribe Minta tolong dibantu di subscribe dulu Di Youtube channel saya dibantu subscribe, di like, dinyalakan notifikasinya Kalau Anda memang suka video saya, supaya pada saat saya berbagi atau mengupload video baru Langsung Anda bisa lihat Baik teman-teman Di video kali ini, kenapa saya bilang sangat penting atau sangat berguna sekali informasi yang saya bagikan pada informasi-informasikan ke Anda semua Untuk Anda yang baru ingin atau baru pertama kali ingin kerja di kapal pesiar Perlu Anda ketahui ketika Anda ingin kerja di kapal pesiar Tentunya Anda harus mencari agent kapal pesiar Kalau meng-apply kerja di kapal pesiar Ada dua cara Melalui agent sama meng-apply langsung ke company-nya itu sendiri Tapi untuk kebanyakan teman-teman Mereka pada nge-apply kerja di kapal pesiar itu melalui agent Agent kapal pesiar Dan tentunya Ada banyak agent kapal pesiar yang ada di Indonesia Khususnya Ada banyak agent yang resmi Ada banyak agent Agent yang broker Agent yang Tanda kutip lah Ada yang nipu atau segala macam Dan Anda yang baru ingin pertama kerja di kapal pesiar Harus bagus-bagus membeli agent Yang mana benar-benar agent yang terpercaya Untuk kita bisa nge-apply di kapal pesiar Karena banyak beberapa teman-teman yang baru ingin kerja di kapal pesiar Banyak yang ketipu melalui agent yang broker Mereka dimintai uang puluhan juta Dijadikan bisa kerja di kapal pesiar Nah di video kali ini saya akan berbagi informasi ke teman-teman Agent mana sih yang resmi Untuk kita bisa kerja nge-apply di kapal pesiar Ada 3 agent yang saya ingin berbagi ke teman-teman Ini ketiga agent ini salah satu agent terpercaya 100% agent murni Jika Anda lulus di interview di kapal pesiar Anda 100% bisa berangkat di agent kapal pesiar ini Yang pertama yang bisa saya bagikan ke teman-teman Namanya itu CTI CTI Indonesia ini salah satu agent kapal pesiar Agentnya ini ada di Kalau tidak salah alamatnya di Grand Sleepy Tower Ada di Jakarta Grand Sleepy Tower Untuk lebih tepatnya saya belum tahu alamat tepatnya Mungkin nanti saya bisa cantumkan di deskripsi Bisa Anda lihat untuk alamat lengkapnya Namanya CTI di Grand Sleepy Tower Ini CTI salah satu agent kapal pesiar terpercaya Ada beberapa company yang bekerja sama dengan agent ini Contoh kapalnya Carnival Carnival ada di sana Ada Carnival ada Apollo Ada pokoknya banyak agent kapal pesiar yang bekerja sama Di agent kapal pesiar ini namanya CTI Dan Boleh Anda ketahui di CTI ini ada beberapa agent kapal pesiar Yang free ticket Ada juga beberapa kapal yang kita Kalau kita lolos harus bayar tiket kontrak pertama Setelah itu baru bisa dibayar sama company Ini salah satu agent kapal pesiar CTI Yang pertama Yang kedua itu ada namanya agent kapal pesiar Namanya Ratu Oceania Raya Ratu Oceania Raya ini adanya di Bintaro Di Bintaro Alamatnya di Bintaro Mungkin alamat lengkapnya bisa dilihat di deskripsi juga Salah satu agent kapal pesiar yang bekerja sama dengan Disney Disneyland, Viking Ada Apollo juga di sana Ada apa ya Pokoknya banyak juga agent kapal pesiar yang bekerja sama dengan Ratu Oceania Raya Sama dengan CTI Ratu juga ada beberapa agent kapal pesiar Kalau kita lolos ke kapal pesiar itu sendiri Ada yang free ticket Ada juga yang bayar tiket kalau di kontrak pertama Ada beberapa agent kapal pesiar yang memang kita harus dituntut untuk Membayar tiket pada first contract setelah second contract baru dibayar pihak company Dan ada juga beberapa kapal pesiar yang memang kita dari awal ditanggung semuanya dari company Pokoknya free semua Itu di Ratu Oceania Raya yang ada di Bintaro Terus yang ketiga Namanya itu Alfa Maksasai Alfa Maksasai Ini kenapa saya bilang salah satu agent terbaik Yang ada di Jakarta khususnya di Indonesia Ini salah satu agent kapal pesiar yang dimana saya juga lolos disitu Kenapa saya bilang ini salah satu agent terbaik Karena di Alfa Maksasai itu sendiri Semua kapalnya disana free of charge Semua tiketnya gratis Pokoknya gak ada bayar apapun Pokoknya seluruh kapal yang bekerja sama di agent Alfa Maksasai itu free gratis Gak ada bayar-bayar apapun satu pesiar pun untuk pembayaran tiket Pokoknya semua kapal yang bekerja sama di Alfa Maksasai itu tiketnya semua free Gak ada yang bayar Kenapa saya bilang ini salah satu agent yang terbaik Jadi untuk teman-teman yang pengen cari kapal Kapal yang sudah pasti free of charge untuk tiket Gak keberangkatannya Mulai dari first contract itu adanya di Alfa Maksasai Seluruh kapal yang bekerja sama dengan Alfa Maksasai itu semuanya free ticket Alfa Maksasai itu sendiri ada di Jalan Batu Ceper Kantor barunya itu di Jalan Batu Ceper Kalau gak salah di Jakarta Pusat Nanti untuk alamat lengkapnya ada di bawah Jadi untuk teman-teman Jika Anda ingin meng-apply kerja di kapal pesiar Boleh langsung Anda datang di agent kapal pesiar Yang saya sudah informasikan kepada teman-teman Bisa Anda langsa langsung Mungkin juga melalui via email Ini 3 agent terpercaya Yang bisa saya bagikan informasi kepada teman-teman semua Sekian dulu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang baru pengen meng-apply kerja di kapal pesiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!